Sebelum masuk ke seri She-Hook dan dipusingin sama tema Multiverse yang ruwet di Phase 5, Marvel Studios ngasih kita tontonan fun dengan merilis seri animasi pendek I Am Groot yang baru aja ditayang tanggal 10 Agustus kemarin. Nah, seri ini nunjukin kita aksi kocak Baby Groot di sela-sela petualangannya dengan tim Guardians of the Galaxy dan tentunya ada banyak easter eggs nih yang muncul di sini. So, mari kita bahas semua easter eggs yang muncul bareng gue Rian. Let's explore this universe! Sebelum masuk ke breakdownnya, gue mau kasih introduction dulu soal series ini. I Am Groot adalah series animasi pendek berdurasi sekitar 4 menit per episode yang didirect dan ditulis sama Kristen Lepore yang pernah menggarap animasi Adventure Time. Series ini disuarakan sama Vin Diesel sebagai Baby Groot dan juga beberapa aktor lain seperti Bradley Cooper yang jadi roket terkun, James Gunn menjadi suara jam, dan juga Trevor Devil sebagai suara alien Iwa. Series ini digarap dengan teknik fotorealistic animation yang membuat animasinya menjadi lebih hidup dan real dibanding series animasi Marvel Studios lain seperti What If yang punya style 2D. I Am Groot terinspirasi dari komik berjudul sama yang menceritakan petualangan Baby Groot di sebuah planet misterius bernama The Terminal ketika dia terlempar dari pesawat Guardians of the Galaxy. Nah, bedanya di series ini kita dibawa dengan petualangan seru Groot saat dia tumbuh menjadi Baby Groot di sela-sela petualangannya bersama dengan tim Guardians of the Galaxy. I Am Groot punya 5 short episode dengan berbagai tema cerita yang berbeda-beda. Tapi rata-rata di setiap episodenya, kita ditunjukin sama kejailan dan tingkah kocaknya Baby Groot ke alien atau ke objek yang dia temuin. 5 episode dari series ini dibuka dengan opening sequence dari Marvel Studios yang dicepetin sama Baby Groot karena durasinya kepanjangan. Baby Groot juga ngelakuin fourth wall break dengan ngadep ke penonton seolah itu kamera. Nah, logo Marvel Studios tampilannya juga agak beda dengan yang muncul di versi film atau series live action MCU. Dimana logo dengan gaya ini muncul juga di series animasi What If yang menandakan kalau ini adalah logo khusus yang akan muncul di semua proyek animasinya MCU termasuk Spider-Man Freshman Year dan juga Marvel Zombies. Episode pertama I Am Groot berjudul Groot First Step. Ini mengambil timeline setelah ending dan post-credit scene film Guardians of the Galaxy pertama ketika Groot baru tumbuh setelah rantingnya ditanam sama roket rekun di dalam pot. Nah, James Gunn sebelumnya ngetis kalau series I Am Groot ini gak canon dengan MCU. Tapi on the other side, Great Winterbound, head dari divisi streaming dan animation di Marvel Studios mengatakan kalau I Am Groot ini canon dan mengambil timeline di antara ending Guardians of the Galaxy Vol. 2 dan post-credit scene pertama dari Guardians of the Galaxy Vol. 2. Nah, itu artinya masih belum jelas nih di universe apa I Am Groot ini terjadi. Tapi kalaupun gak mengambil tempat di universe utama MCU Earth 616, series ini bisa aja mengambil tempat di universe lain yang punya cerita yang mirip dengan universe utama MCU tapi dengan nexus point yang berbeda seperti yang terjadi di series What If. Nah, di episode ini kita bisa melihat Groot yang baru bangun dari potnya. Di sebelahnya, kita bisa ngeliat radio yang di post-credit scene GOTG pertama ini digunain untuk muter lagu Jackson 5, I Want You Back yang ngebuat baby Groot joget pas Drax gak ngeliat. Di sebelahnya lagi ada sayuran Yarrow Root yang disimpen sama Star Lord di pesawat Milano dan di film Guardians of the Galaxy Vol. 2, sayuran ini sempat dimakan sama Nebula yang lalu dimuntahin karena sayurannya masih belum matang. Groot dirawat sama dua drone yang nyeremin dan ngerawat dia tiap hari. Tapi ketika Groot udah mulai tumbuh dan jadi baby Groot, drone ini kemudian gantiin Groot dengan tanuman bonsai. Berikutnya di belakang baby Groot, kita juga bisa ngeliat tap deck yang muterin kaset Awesome Mix Vol. 2 yang jadi hadiah buat Star Lord dari ibunya di film Guardians of the Galaxy Vol. 1. Baby Groot yang jealous kemudian berusaha ngerusak pohon ini yang ngebuat pot mereka jadi hancur dan memicu Groot untuk belajar gerak dengan kakinya sendiri. Well, meskipun tanaman ini rusak, Groot akhirnya temenan sama tanaman ini dan di credit scene, James Gunn ngasih deskripsi yang bertuliskan gak ada makhluk dan tanaman yang disakiti di pembuatan short ini. Dimana di episode selanjutnya, deskripsi ini juga muncul lagi di credit scene cuma diganti objeknya dengan alien atau objek yang muncul di episode itu. Episode berikutnya, episode 2 berjudul The Little Guy. Dibuka dengan pesawat Milano yang mendarat di sebuah planet gersang bernama Grundar yang dihuni sama alien burung bermoncong panjang bernama Philo. Di film Guardians of the Galaxy Voluma 2, burung ini muncul di planet Burherd, tempat para geng Guardians mendarat darurat setelah diserang pasukan Sovereign. Di sini Groot butuh waktu 5 menit untuk bisa membuat sebuah rumah yang terbuat dari ranting kecil yang dia temukan. Dan yang lucu, Groot justru butuh setengah jam lebih buat ngeredain emosinya yang kesel ngeliat rumahnya hancur. Setelah itu, Groot menemukan sebuah koloni alien bernama Grunts di balik sebuah batu. Nah kalau di komik, Grunts diceritakan adalah alien kecil berwarna kuning yang punya kekuatan untuk menyerap segala energi dengan antena mereka dan nge-convert energi itu menjadi kekuatan superhuman strength, force field, dan juga energi blast. Nah di series ini, Grunts diceritakan sebagai ras alien kecil berteknologi maju yang punya berbagai device seperti pistol, meriam laser, jetpack, dan juga hovercraft yang digunakan mereka ketika menyerang baby Groot yang dianggap sebagai ancaman. Nah para Grunts ini lalu berhenti menyerang Groot ketika dia memberikan para Grunts daun yang tumbuh dari tubuhnya yang bikin para Grunts ini senang dan membuat Groot sadar sama wrongnya untuk ngasih makan para Grunts ini. Tapi baby Groot akhirnya malah nginjek mereka yang dia pikir mati. Mereka ternyata gak mati tapi kelihatan kalau mereka dendam sama baby Groot. Oke next, episode ketiga berjudul Groot Pursuit yang mengambil set di pesawat Quadrant. Pesawat ini adalah bagian dari pesawat Eclector milik klan Revengers yang dipimpin sama Yondu. Di film GOTG 2, pesawat ini digunakan sama Yondu, Groot, dan Rocket untuk menyelamatkan Peter dan kru Guardians yang lain dari planet Ego. Pesawat ini lalu digunakan sama team Guardians sebagai base mereka sebelum akhirnya mereka pindah ke pesawat Benatar. So dari sini, kita bisa berspekulasi kalau episode ini mengambil timeline waktu di antara ending GOTG 2 dan juga post credit scene yang pertama. Next, kita bisa melihat baby Groot yang bangun dan mencari makhluk misterius yang ada di kapal. Baby Groot lalu pakai jam fitness alien sebagai center yang disini disuarakan sama James Gunn. Dia menggunakan jam ini untuk pergi ke toilet dan baca buku bergambar yang sampulnya memperlihatkan gambar Thanos, Bebek, Alien, Philo, dan Pisang. Buku ini punya tulisan alien di atasnya yang kalau diterjemahkan punya arti Dumps Happen. Dimana buku ini nge-refer ke buku science karangan Tarogami berjudul Everyone Poops yang menjelaskan bagaimana makhluk hidup membuang kotoran mereka. Singkat cerita, Baby Groot berhadapan sama alien liquid yang punya kemampuan shapeshifting bernama Iwa yang ternyata selama ini ditahan sama para Revengers di kapal kwadran. Iwa kemudian berubah menjadi Baby Groot dan malah battle dance sama Baby Groot yang disini meng-callback dance dari Star Lord saat dia mendistrak Ronan di film GOTG pertama. Nah dengan dance, Baby Groot akhirnya bisa mengelabui Iwa untuk masuk ke pintu pembuangan dan ngebuang dia keluar angkasa. Persis seperti yang dilakukan sama Ripley di film Alien untuk ngebunuh alien Xenomorphs. Lanjut ke episode 4 yang berjudul Groot Takes a Bat. Groot dicertakan berada di sebuah planet tropis yang terinspirasi dari planet Terminal di komik I Am Groot. Nah di episode kali ini ceritanya cukup simpel dengan menunjukkan Groot yang asik berendam di lumpur sambil bermain dengan daun yang tumbuh di tubuhnya gara-gara lumpur itu. Dimana daun-daun ini digunakan sama Groot untuk merubah tampilannya seperti jadi sentaur, lumba-lumba, petinju, dan jadi prinses. Dimana figur-figur ini kayaknya bakal jadi merch toysnya Disney buat seris I Am Groot. Nah selagi main, Baby Groot digangguin sama alien tupai burung bernama Gangelorian Squiler Bird yang akhirnya diambil bulunya sama Groot buat jadi shell dan balik lagi ke pesawat Benatar. Lastly, episode kelima berjudul Magnum Opus yang membawa kita kembali ke pesawat Kwadran dimana disana Groot lagi membuat sebuah karya seni dengan menggunakan beberapa barang yang dia temukan di pesawat. Disini kita bisa melihat Baby Groot yang membawa tas Jansport. Nah tas Jansport ini milik Peter Quill kecil saat dia diculik sama Yondu dan kelompok Ravangers. Di dalam tas itu Baby Groot menemukan komik sitcom ALF yang menceritakan alien dari planet Melmak yang dinamakan ALF atau Alien Life Form yang suatu hari terjatuh ke bumi dan tinggal bersama dengan keluarga Tanner di California. Di cover komik itu terlihat iklan dari minuman Pingo Dose dari Brazil. Minuman ini muncul di film The Incredible Hulk yang salah satu botolnya terkontaminasi darah Bruce Banner yang ngebuat karakter Stanley keracunan saat meminumnya. Berikutnya Baby Groot juga mengambil sabunnya Drax, memotong bulu dari ekornya roket Raccoon dan mengambil Anulux Battery yang dicuri roket Raccoon dari kaum Sovereign. Baby Groot lalu membuat canvas untuk menggambar dengan cover komik ALF dan membakarnya dengan roket shoes punya Starlord yang biasanya dia pakai untuk terbang. Baby Groot lalu membuat sebuah bom untuk mengambil glitter dari microchip yang bakal dia gunakan untuk gambarnya. Dan disini Baby Groot kelihatan udah bisa mencet tombol bom yang bener ya. Gak kayak di film GOTG 2 saat dia kesusahan untuk mencet tombol bom yang bener untuk menghancurkan Ego. Nah, bom ini akhirnya membuat ruangan pesawat jadi hancur dan bikin lubang gede yang hampir ngebuat roket Raccoon terlempar ke luar angkasa. Episode ini ditutup dengan gambar Groot yang melayang di luar angkasa bersama dengan barang-barang yang dia ambil sebelumnya. Nah, di gambar hasil karya Groot ini, kita bisa melihat Groot dewasa yang sedang melindungi Gamora, roket Raccoon, Starlord, dan juga Drax yang disini terinspirasi dari film Guardians of the Galaxy Voluma pertama ketika Groot dewasa mengorbankan dirinya buat melindungi mereka saat pesawat Ronan jatuh. Nah, ini juga jadi bukti kalau somehow Baby Groot ini mewarisi memori dari Groot dewasa sebelumnya saat dia masih hidup. Makanya di gambarnya, dia bisa ingat nih kalau dia pernah melindungi Guardians of the Galaxy di film GOTG pertama. So, itu dia semua easter eggs dan detail yang bisa kita temukan dari seris I am Groot ini. Ada 6 episode dan kita lihat nanti ada 6 episode lagi yang katanya bakal muncul. So, kita tunggu aja kapan nih seris ini bakal dilanjutkan di 6 episode selanjutnya. So, itu dia yang bisa gue bahas dari sini. Kalau kalian punya komentar atau mungkin punya easter eggs yang gak gue bahas di sini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa, mulai minggu ini kita bakal ngebahas soal She-Hulk. So, stay tune di sini dan kalau kalian belum subscribe, please subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian dan jangan lupa cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena gue juga sering bikin konten di sana dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. Oh iya, Twitter juga kita baru aktif lagi di sana so, make sure to follow TXT dari BCU. So, see you in the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse. sub indo by broth3rmax